Sama saya Witulatifatul Iza mahasiswa pendidikan biologi 2018 disini saya menggunakan media audiovisual yaitu screen-o-meti saya menjelaskan tentang pengertian ekosistem, komponen, macam-macam dan contoh ekosistem ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan karena makhluk hidup dengan lingkungan fisik dan sekitarnya dengan kata lain, pengertian ekosistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi pada suatu ekosistem setiap makhluk hidup dan komunitas berkembang secara bersamaan dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem artinya makhluk hidup akan beradaptasi dengan lingkungannya dan sebaliknya makhluk hidup juga akan mempengaruhi lingkungannya untuk keperluan hidup disini ada komponen ekosistem komponen ekosistem terbagi menjadi dua yaitu komponen biotik dan komponen abiotik komponen biotik yaitu sesuatu yang hidup di dalam ekosistem dan mengatur suatu ekosistem selain komponen abiotik komponen biotik terdiri dari beberapa macam yaitu produsen produsen yaitu makhluk hidup atau organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang kedua yaitu konsumen yaitu organisme yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lainnya yang ketiga yaitu pengurayan pengurayan yaitu organisme yang memiliki peran sebagai pengurayan berbagai bahan organisme yang berasal dari organisme lain yang telah mati ataupun sisa pencernaan yang terakhir yaitu penghancuran penghancuran yaitu organisme yang dapat menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati yang kedua yaitu komponen abiotik komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan organisme komponen abiotik ini terdiri dari senyawa organik dan berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi organisme seperti suhu yaitu suatu proses biologis mempengaruhi suhu tubuh organisme yang kedua yaitu air komponen kimia yang diputuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup yang ketiga garam yaitu komponen kimia yang dapat mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui proses osmosis sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang keempat yaitu cahaya matahari cahaya matahari yaitu komponen kimia yang dibutuhkan organisme untuk melakukan fotosintesis yang selanjutnya yaitu tanah dan batu tanah dan batu yaitu komponen fisik yang digunakan oleh organisme sebagai tempat tinggal dan berkembang biak yang terakhir yaitu iklim iklim yaitu kondisi cuaca pada suatu daerah dalam waktu yang cukup lama disini ada macam-macam ekosistem ada ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan ekosistem darat adalah suatu ekosistem yang lingkungannya yang lingkungannya fisik di dominasi oleh daratan dan kondisinya dapat dipengaruhi oleh iklim dan gangguan pada lingkungannya beberapa contoh ekosistem darat diantaranya hujan tropis hujan tropis yaitu bioma merupakan hujan yang selalu basah atau lembab yang kedua yaitu padang rumput padang rumput yaitu dataran tanpa pohon kecuali yang berada di dekat sungai atau danau yang biasanya ditumbuhi rumput pendek sabana sabana yaitu padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia yang selanjutnya yaitu burun burun yaitu suatu daerah yang memiliki sedikit menerima curah hujan yaitu kurang dari 200 mm per tahun yang selanjutnya yaitu hutan gugur hutan gugur yaitu bioma berupa hutan di wilayah tropika dan subtropika dengan iklim hangat sepanjang tahun namun mengalami musim kemarau yang panjang selama beberapa bulan selanjutnya yaitu taiga taiga yaitu hutan yang tersusun atas suatu atau satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya yang selanjutnya yaitu tundra tundra yaitu bioma tempat dimana pertumbuhan pohon terhambat dan suhu lingkungan sekitarnya rendah daerah ini sering juga disebut daerah tanpa pohon yang selanjutnya yaitu kars atau batu gamping gua yaitu bentuk permukaan bumi yang terbentuk dari pelarutan batuan dan biasanya dicirikan dengan adanya depresi tertutup dryness permukaan dan gua selanjutnya yaitu ada ekosistem air ekosistem air adalah suatu ekosistem yang komponen abiotiknya didominasi oleh perairan beberapa contoh ekosistem diantaranya yaitu ekosistem air tawar ekosistem air tawar yaitu ekosistem yang memiliki kadar garam yang rendah misalnya danau, sungai, dan rawa selanjutnya yaitu ekosistem air laut ekosistem air yang dapat di perairan laut dimana kadar garamnya tinggi terdiri atas ekosistem perairan dalam ekosistem pantai, pasir, dangkal, atau pitarol dan ekosistem pasang surut ekosistem estuari yaitu ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut dan air tawar yang dibawa oleh sungai selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang yaitu ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok benatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau semacam batu kapur selanjutnya yaitu ekosistem lamun yaitu ekosistem tumbuhan berpungan yang hidup di lingkungan laut yaitu di perairan pantai yang dangkal selanjutnya yaitu ekosistem buatan ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang terbentuk dari hasil campur tangan manusia untuk keperluan tertentu beberapa contoh ekosistem buatan diantaranya bendungan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, perkebunan kelapa sawit, hujan hutan tanaman reproduksi, dan terakhir ekosistem ruang angkasa demikian yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh